Ben Raja mendatangi polda Metro Jaya, Senin 14.08. Seno, drummer, dan moldi, gitaris menyambangi kantor polisi didampingi pihak manajemen dan kuasa hukum Sunan Kalijaga. Sunan mengatakan bahwa pihaknya melaporkan akun YouTube Dunia Manji. Laporan itu dibuat lantaran akun YouTube milik musisi Anji itu menghadirkan narasumber yang mengucapkan data tak valid terkait Ben Raja. Sampai saat ini, hanya akun YouTube tersebut yang dilaporkan oleh pihak Raja. Kata Sunan, akun tersebut mendapat keuntungan dari kerugian yang dialami Raja. Dari situlah akun YouTube tersebut mendapat keuntungan yang dimana keuntungan atau viewersnya itu merugikan klien kami, ujarnya. Sunan tak menyebut total kerugian yang dialami oleh Raja. Namun, ia menjelaskan bahwa Ian Kasela Ces diboykot di sejumlah kota. Ada pemboykotan di beberapa wilayah kota-kota, sampai hampir saja ada beberapa sponsor yang mau membatalkan, kata Sunan. Namun demikian, Alhamdulillah kami tetap dapat memberikan keyakinan Raja bukan maling, tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Moldi mengungkapkan kekecewaan lantaran akun YouTube itu menampilkan data yang tidak valid. Sampai saat ini, Moldi juga belum berkomunikasi dengan Anji. Gak ada sih, gak ada tukasnya. Moldi merasa bahwa dirinya tak perlu membangun komunikasi dengan pihak Anji. Pada intinya, Moldi dan kawan-kawan hanya ingin mengedepankan proses hukum. Mengenai pembahasan yang dimaksud, Moldi juga tak mau banyak berkomentar. Namun, dia menilai pernyataan narasumber dalam podcast tersebut tidak.